DUSEMU Saudara Aldutamon Saudara Aldutamon Dia dari Kota Mempaku dari Sulawesi Dia mengatakan bahwa dia adalah mengembari katekisi ortodoks Dari Romo Daniel Saya mau bertanya perihal pandangan Romo Ya ini bagaimana pandangan Romo atau gereja ortodoks Timur terhadap debat antara pendeta reform V.S. pendeta baptis fundamental terkait ajaran kalvinisme Mengenai total diparviti Semoga saya bisa ditanggapi Ya ajaran total diparviti itu bukan bagian daripada ajaran gereja ortodoks Dan itu ada dalam salah satu video saya Tolong cari Disana ada saya bahas Jadi saya tidak perlu bahas disini Karena itu debat antar protestan Yang tidak ada sanggup maunya dengan gereja ortodoks Jadi saya tidak akan menjawab itu Karena itu sudah saya jawab Baik Terus Maaf Romo menambahkan pula satu pertanyaan lagi Apakah gereja ortodoks Timur mengakui subseksi apostolik Dari gereja anglikan atau episkopalian Gereja anglikan itu pada dasarnya gereja protestan Yang menggunakan Menggunakan sistem pemerintahan gereja dan liturginya dari gereja Roma Katolik Dan juga gereja episkopalian itu cabang gereja anglikan yang ada di Amerika Teologinya secara sama Jadi kalau begitu ini bukan bagian dari gereja purba Ini adalah gereja inggris yang munculnya pada tahun 15 sekian Ketika itu Raja Henry Masih zaman reformasi Ketika Raja Henry yang ke-8 Ingin mencernaikan istrinya yang sah Mau kawin dengan putri anak bulein Kalau tidak salah dari Spanyol Minta izin sama Sri Paus Dan Sri Paus tidak mengizinkan Dia marah Akhirnya dia memutuskan Sudahlah saya jadi kepala gereja Diri karena gereja-gereja anglikan ini Jadi gereja ini adalah Sebenarnya pada dasarnya ini gereja protestan Yang muncul pada awal protestan Teologinya juga teologi protestan Jadi Bagaimana kita bisa mengakui bahwa itu punya sukses cirasulia Sebab itu pun dalam gereja protestan sendiri Tidak penting gitu loh Mengenai sukses cirasulia Jadi saya kira kita tidak perlu dibahas Karena mereka sendiri juga tidak memerlukan itu Seperti dalam gereja ortodoks Ataupun dalam gereja katolik Pentingnya tentang sukses cirasulia ini Selanjutnya pertanyaan saudara adalah Yang selanjutnya Jika diperkenankan saya mau bertanya Dua pertanyaan Romo Apakah hisrikasma hanya bisa terjadi Atau diperhatikan oleh umat ortodoksia saja Saudara Aduh Istilah hisrikasma itu tidak dikenal di katolik Maupun di protestan Ya kalau ditanyakan Ya itu memang Itu ciri dari tradisi gereja ortodoks Gimana yang tidak mengenal praktek ini Lalu bisa mempraktekkan hisrikasma Saya kira sudah jelas jawabnya Ya enggak lah Sebab itu bagian dari gereja Bagian yang integral Daripada kehidupan spiritual dari gereja ortodoksia Jadi kalau mau ditanyakan pada Apa itu hisrikasma Mereka enggak akan tahu Ya dari situ saja sebelasnya Sebelasnya dikali pertanyaan saudara Sebenarnya sudah terjadi Jawab Apakah hisrikasma hanya bisa terjadi Atau dipraktekan oleh umat ortodoksia Sebab hisrikasma itu Juga menyangkut Dasarnya Dogma Ajaran Rasulia Tentang bedanya esensi dan energi Tentang satu kodrat Satu kailah Apa Peribadi Kristus dalam dua kodrat Tentang Sakramperunya sakramen Ada tujuh sakramen Apakah yang lain pada percaya begitu Ketika landasannya tidak dipercaya Maka prakteknya juga tidak akan bisa dilakukan Jadi Ya memang Hisrikasma itu miliknya ortodoks Di luar ortodoks Tidak bisa diperhatikan Sebab syarat-syaratnya tidak memenuhi Dan tujuannya juga Berbeda Yang kedua Sejalan dengan itu Apakah pencapaian teosis Bagi umat beringan Yang menjadi homo teos Bukan homo teos Nah ini kan berarti Ini perbedaan tak Teosis itu bukan menjadi satu dengan Allah Bukan Itu ajaran pantaisme Itu ajaran gereja-gereja timur Dimana kalau orang mati Rohnya itu adalah merupakan bagian Daripada Yang ilahi Dia akan melebur kembali kepada Allah Itu tidak dipercaya dalam gereja kodrat Nah dari sini saja Sudah tidak mengerti Teosis itu apa Bukan kita menyatu dengan Allah Jadi Allah Bukan Kita ikut ambil bagian Dalam kodrat ilahi Di dalam Energi ilahi Yang ajaran ini pun tidak ada Dalam gereja protes Amapun katole Nah kalau ini saja Tidak ada Bagaimana bisa diperhatikan Itu maka dikatakan Sejalan dengan itu Apakah pencapaian teosis Bagi umat beringan Yang menjadi homo teos Hanya terjadi Jika lo di surga nanti Atau sejak di bumi Teosis itu Hanya untuk orang Yang pertama Memeyakini Sepenuhnya Ajaran Rasulia Dan praktek-praktek Kehidupan Yang diajarkan para rasul itu Dalam sakramennya Dalam praktek doanya Dan lain-lain Dan Di dalam Pengalaman gereja Ortodoks Ada orang-orang tertentu Yang mengalami Teosis itu Mengalami Sinar tak tercipta Seperti yang dilihat Oleh para rasul Pada waktu Yesus di atas gunung Coba kita baca Dari Di dalam Matius Pasal yang ke 17 Ayat 2 Lalu Yesus Berubah rupa Di depan mata mereka Wajahnya bercahaya Seperti matahari Dan pakaiannya Menjadi putih Bersinar Seperti terang Jadi para rasul Melihat cahaya ini Dan itu bukan Cahaya tercipta Beda dengan cahaya Yang dilihat Musa Coba kita baca Dari keluaran Pasal yang ke 34 Ayat 29 Ayat 29 Dan Musa Ada di sana Bersama-sama Dengan Tuhan 40 hari 40 malam Lamanya Tidak makan roti Dan tidak minum air Dan ia menuliskan Pada loh itu Segala perkataan Perjanjian Yakni Kesepuluh firman Ketika Musa Turun dari gunung sinai Kedualoh hukum Allah Ada di tangan Musa Ketika ia turun Dari gunung itu Tidaklah ia tahu Bahwa kulit mukanya Bercahaya Oleh karena Ia telah berbicara Dengan Tuhan Jadi kulit makuanya Bercahaya oleh karena Dia berbicara Dari Tuhan Dengan Tuhan Berarti Dia mendapat cahaya itu Sebagai refleksi Yang berasal dari Tuhan Dari sinarnya Tuhan Beda dengan Yesus Sinarnya keluar Dari dalam dirinya Berarti kalau gitu Musa memang beda Dengan Yesus Musa itu manusia biasa Yesus adalah penjilmaan Firman Allah Yang di dalam dirinya Seluruh kepenuhan Allah Yaitu keilahian Yang ada pada Bapak Itu juga tinggal pada dia Kita baca Di dalam kolose Pasal 2 ayat 19 Sebab dalam dialah Berdiam secara jasmania Seluruh kepenuhan Kealahan Ya dari wujud Dalam wujudnya Yang kejasmania itu Tertat dalamnya itu Dalam esensi Kepribadian itu Adalah kepenuhan Keilahannya Jadi Jadi sifat ilahi Yang sama Yang ada pada Bapak Atau kodrat ilahi Yang sama Atau esensi ilahi Yang sama Yang ada pada Bapak Dan roh kudus Itu juga ada pada Kristus Karena itu dibuktikan Bahwa kodrat ilahi Itu ada padanya Yaitu ketika Dari tubuhnya Muncul sinar ini Keluar sinar ini Dan ternyata Ketika rasul itu Mengalami itu Mereka mengalami teosis Mengalami melihat Sinar tercipta itu Dan itu bukan yang terjadi Pada zaman paro rasul Dalam sejarah gereja ortodoks Itu banyak orang Mengalami itu Contohnya siapa Gregorius dari Nisaia Santo atau jana suci Simeon Teolog baru Yang hidup pada abad ke-12 Gregorius Palamas Yang hidup pada abad ke-16 Dan yang baru-baru Yang lebih baru lagi Serafim dari Sarov Abad ke-16 Terus yang lebih baru lagi Yang baru-baru sekarang Saya kenal orangnya Sudah meninggal Yaitu Santo atau jana suci Paisius dari Gunung Atos Saya sempat bertemu Dengan beliau Lagi Di Amerika Baru saja meninggal Yang selama 20 tahun Dimasukkan penjara Oleh pemerintah komunis Serih orang melihat Ketika beliau berdoa Tubuhnya keluar sinar itu Jadi ini bukan dongeng Bukan tahayul Ini kenyataan Yang ada dalam kehidupan Orang-orang seperti ini Di dalam gereja ortodoks Dan itu kita tidak Mendengar Di tempat lain Di gereja lain Sebab mereka Tidak percaya itu pun Mereka tidak punya Ajaran itu Makanya Saudara Saudara mengatakan Tentang apa itu Tidak bisa dilakukan Tidak dilakukan Di tempat lain Ya enggak Ajarannya saja Tidak ada Kok bagaimana Mau diperhatikan Dan syarat-syaratnya Tidak bisa dijalankan Karena mereka tidak punya Maksudnya Sakramen Sakramen dianggap Sebagai simbol saja Gimana kalau itu simbol saja Mempunyai kuasa Itu kecil saja Nanti ada yang lain Yang banyak Dan apa terjadi Di surga Ya di surga itu Nanti sepenuhnya Di bumi Sudah bisa dialami Ketika orang itu Menghidupi hidupnya Dalam kesucian Seperti yang saya lihat Seperti Romo Siapa sih namanya Kalsiu atau apa Saya lupa Nama George Kalsiu Dia tinggal di Baltimore Kebetulan saya tinggal di sana Waktu itu Dia orang Romania Ini yang modern loh ya Kita tidak bertanya Bapak gereja yang dulu Yang sekarang Dan banyak sekali Kesaksian-kesaksian Seperti ini Terus Yang di surga nanti Sesudah kebangkitan Orang akan diubah Tubuh yang mulia Yang ini Menjadi seperti Tubuhnya Kristus yang mulia Gimana itu diubah Seperti itu Kita baca dalam Matius pasal 13 Saat 43 Pada waktu itulah Orang-orang benar Akan bercahaya Seperti matahari Dalam kerajaan Bapak mereka Itulah mengalami Tiosus itu Tubuhnya diubah Total menjadi bercahaya Dan itu pun Bukan dong ya Ini bukan kata Perompaman Ini akan kejadian sungguh Karena dalam hidup sekarang Di dalam gereja ortodoks Orang-orang yang mengalami Demi itu Sudah banyak Kesaksiannya banyak Jadi itulah Sudara Aldo Jawaban yang sebisa Saya berikan Kiranya ini Menolong Sudara Untuk mengerti Apa yang dimaksud Dari kursus Dan bagaimana itu Dialami Dalam gereja ortodoks Kiranya Tuhan berkati Selamat bapak Putra Rauh Kudus Amin Sampai jumpa Sampai jumpa